Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di zona durian Nah di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman Mampaat pruning dan mengorek pohon durian Dan juga saya akan mengasih lihat kepada teman-teman Bahan-bahan yang harus digunakan Tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Nah jika sudah kita langsung ke videonya Nah oke teman-teman Bahan yang harus kita gunakan disini Yalah pencakar rumput teman-teman ya Nah jadi guna pencakar rumput ini Untuk membuang rumput-rumput yang menempel di dahang durian kita teman-teman Nah seperti ini teman-teman ya Nah ini biasanya tumbuh di pohon durian teman-teman Dan ini bisa menghambat pertumbuhan bunganya teman-teman ya Nah setelah itu teman-teman bisa membuatnya dengan menggunakan kawat teman-teman Nah teman-teman juga jangan lupa persiapkan pengkore yang bentuknya kayak gini Dan ujungnya harus tajam teman-teman ya Ujungnya harus tajam teman-teman bisa gosok dengan batu gosok Nah guna pengkore yang kayak gini untuk membersihkan lumut-lumut yang menempel di pohon durian kita teman-teman Nah jadi kalau kita tidak membersihkan lumut-lumut ini Air yang kita gunakan untuk menyemprot atau obat untuk menyemprot pohon durian ini Tidak bisa menyerap ke dalam teman-teman Karena terhambat dengan lumut ini Jadi kita harus membersihkannya teman-teman ya Supaya obat untuk menyemprot pohon durian kita itu bisa menyerap ke dalam teman-teman Nah sesudah itu teman-teman juga harus mengurangi ranting-ranting yang kecil teman-teman Nah kayak gini teman-teman ya Tapi ini teman-teman bisa memakai parang atau sabit teman-teman ya Nah ini teman saya lagi mengorek teman-teman ya Dia masih dalam proses pengorekan Nah jika proses pengorekan dan peruningan sudah selesai Maka teman-teman harus melakukan penyemprotan teman-teman ya Usahakan dalam proses penyemprotan harus dibasahkan semua teman-teman Harus basah secara merata teman-teman ya Dari daun, dahang dan juga pohonnya teman-teman Nah oke teman-teman mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan mudah dipahami Nah teman-teman juga jangan lupa support channel kami dengan cara like, komen dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh